Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ibu Bapak, Surah Senterkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkat alam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Senin 12 Februari 2024. Kita akan mengambil dari Injil Markus 48, ayat 11-13. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini, sekali-kali tidak akan diberi tanda. Lalu Yesus meninggalkan mereka, dia naik ke perahu dan bertolak keseberang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Surah Senterkasih, Tuhan menyadarkan kita dan juga membuka hati iman kita. Dimana Tuhan itu maha kuasa, maha murah, maha kasih yang sungguh memberkati kita, melindungi, menemani hidup kita, menuntun langkah hidup kita. Dan dalam Injil Suci ini, dikatakan orang-orang farisi bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia, mereka meminta suatu tanda dari surga. Suatu hal yang kiranya tidak pas. Maka Tuhan pun, disini dikatakan, maka mengeluhlah Yesus dalam hati. Tuhan mengeluh, mengapa orang bisa meminta tanda kepada Tuhan yang maha kuasa, maha murah, maha kasih. Maka Tuhan pun sedih, dan semoga kita tidak membuat sedih Tuhan. Dimana kita minta tanda, karena Tuhan sungguh maha kuasa, maha murah, maha kasih, memberkati, melindungi, menemani, menuntun langkah hidup kita. Bahkan Tuhan berkata, angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Tuhan dengan tegas, mengatakan sekali-kali tidak akan diberi tanda kepada angkatan yang meminta tanda. Seperti tidak tahu siapa Tuhan, tidak mengakui kebesaran Tuhan, tidak mengakui kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Bahkan Tuhan di sini dikatakan meninggalkan mereka. Semoga kita tidak ditinggalkan Tuhan hanya karena meminta tanda. Karena jelas-jelas Tuhan maha kuasa, maha murah, maha kasih, memberkati kita. Dan semoga sabda ini membawa iman, harapan kasih yang semakin besar kepada Tuhan, yang kuasa, yang maha murah, yang maha kasih. Dan semoga dengan demikian hidup kita semakin memuliakan, meluhurkan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapak, Putra, dan Rauh Kudus. Amin.